Timotius al-awal, Timotius Katmaya dalam bahasa Aramaik Seorang pemimpin dari gereja Siria Timur Pada tahun 780 atau 781 itu berdialog dengan kalifah Bani Abasyah yaitu Al-Makti Dialog yang penuh persahabatan selama dua hari Naskahnya ditulis dalam bahasa Siria Lalu diterjemahkan juga di dalam bahasa Arab Namun yang bertahan hanya dalam bahasa Arab Karena itu termat-termat teologis yang digunakan harus dilacak dari bahasa Suryani Sebab Naskah Arab yang kini beredar Itu adalah sebuah terjemahan dari zaman sesudahnya Saya membaca teks ini terbitan dari Darul Masyid Libanon Diterjemahkan oleh Romo Hans Putman dari Sarikat Yesus Dari Yesuit Ini memang orang-orang Katolik yang banyak sekali menerjemahkan, mengkoleksi, mengkatalog para teolog Kristen berbahasa Arab ini Dari diterjemahkan, di editori oleh Romo Katolik tadi Dari Darul Masyid, Beirut Itu judulnya adalah Al-Batrik Timotius al-Awal Al-Kanisah wal-Islam Hubungan Islam dan Kristen Fiosur Abbasya al-Awal Pada masa kekalifan Abbasya awal Itu teks yang saya jadikan rujukan Kemudian juga teks itu dalam salinan yang tidak terlalu lengkap itu pernah diterjemahkan di Austria Dan saya juga punya teksnya Nah sekalipun Timotius itu menolak kenabian Muhammad Ini menarik Jadi kalau John Damas frontal terhadap Islam Jadi bahkan sampai mengatakan Muhammad itu adalah pendahulu kepada Dajjal Nabi palsu yang diajar oleh Arius misalnya Itu keras sekali Karena biasanya teolog-teolog dari gereja Yunani itu bersikap sangat konfrontatif dengan Islam Karena tidak hanya soal agama, teologi Tapi juga soal politik Karena wilayah-wilayah yang dulu itu dikuasai oleh gereja Bisantium Artinya gereja yang sangat dekat dengan kekaisaran Kemudian tiba-tiba jatuh di tangan Islam Nah sementara gereja-gereja yang bukan gereja Yunani Misalnya Assyria Timur itu kan nasibnya sama-sama Apa ya kadang-kadang kurang beruntung Karena mereka juga ditindas oleh gereja resmi tadi Termasuk gereja Koptik, gereja Syria itu kan Juru pernah mengalami penganiayaan Dengan sesama Kristen sehingga mula-mula Dia menyambut Islam sebagai pembebas Sekalipun akhirnya juga Islam menindas mereka juga ketika Dalam masa-masa tertentu Misalnya zamannya Khalifah Al-Hakim dari dinasti Fatimiyah Di Yerusalem sampai gereja kubur suci itu Diratakan, dihancurkan Dan masih banyak kasus seperti itu Kemudian bagaimana pandangannya dia tentang Muhammad Yang menarik karena dia Di satu pihak dia harus menjaga persahabatannya Dengan pemerintah Islam dan agama Islam Tapi di pihak lain Timotius tidak mau kehilangan imannya Maka dia mengatakan kepada Sang Raja Ketika didesak Siapa itu Muhammad Dia menunjukkan bahwa Muhammad bukan Nabi yang diramalkan Atau dinubuatkan Dalam kitab ulangan Pasal 18, 15, dan 20 Muhammad juga bukan Para kleptos yang dinubuatkan Ayatoh yang disampaikan oleh Yesus Dalam Yohanes pasal 14, 26 Yohanes pasal 15, 26 Lalu siapa Izan ya Malik Perhatikanlah Wahi Raja Sesungguhnya Muhammad telah berjalan di jalan para Nabi Tetapi bukan Nabi Seperti Nabi dalam Alkitab Tapi dia berjalan di para Nabi Karena apa? Katanya dia mengajarkan kesan Allah Dia mengajarkan menjauhi penyembahan berhala Ini pendekatannya Timotius Nah pendekatan Timotius tentu berbeda Dengan misalnya pendekatan Yohanes Damascus Dan satu lagi pendekatan dari Abdul Masih Al-Kinu Juga konfrontatif dengan Islam Sampai dia tidak menyebut nama aslinya Cuman hanya Nama samarannya saja Nah Di sana sebenarnya dikisahkan dalam buku itu Kalifah itu mengawali diskusinya dengan pertanyaan Bahwa tidak sepantasnya lah Orang terpelajar seperti kamu Wahai Timotius Mengatakan suatu penghujatan Bahwa Allah itu beranak Timotius menjawab Man huwa ya Malik mahabat Allah Siapakah itu yang mengatakan Seperti itu Wahai Malik Wahai Raja Yang dikasih Allah Bukankah kamu yang mengatakan Bahwa Allah itu Telah mengambil Mariam sebagai istri Dan kemudian melahirkan Yesus Lalu dia mengatakan Mahasuci Allah Dijauhkanlah saya Dari semua keyakinan Seperti itu Lalu dia menunjukkan Tentang Dua makna Kelahiran Yesus Pertama Kelahiran ilahi Firman Allah Dari wujud Allah Dan itu yang digunakan Standar ya Tekstnya dalam Alkitab Misalnya Kalau Allah itu adalah Bapamu Kamu Mengasihi aku Sebab aku keluar Dan datang dari Allah Itulah yang kemudian Dilumuskan di dalam Pengakuan iman Gereja Sebelum perpecahan Yaitu yang dilahirkan Dari Bapak Sebelum segala abad Allah dari Allah Terang dari terang Allah sejati Dari Allah sejati Dilahirkan Tidak diciptakan Ya Mauludukuril makhluk Musawin lil'ab Dan Sehakikat dengan Bapak Fijauhar Di dalam zatnya Atau di dalam wujudnya Dan seterusnya Nah kemudian Dia menekankan Bahwa Dia yang dilahirkan Dari Bapak Sebagai firman Allah yang bersama-sama Dengan Allah Dan firman itu adalah Allah untuk Mewahyukan Allah itu Kepada manusia Supaya dikenal Karena tidak Seorang pun Pernah melihat Allah pada Wujud Zatnya Yang Yang Kekal itu Tetapi Anak tunggal Yang di pangkuan Bapak Yaitu firman Allah Yang kekal Dalam wujud Allah Itulah yang Menyatatannya Itulah kelahiran Pertama Yaitu Apa artinya Anak Allah Anak Allah Itu bukan Allahu Walada Bukan Allah Itu beranak Secara Jasadan Secara fisik Tetapi Itu anak Secara Ilahan Bikuri Jasad Secara Ilahi Tanpa Jasad Maka Kemudian Ketika Firman Itu turun Ke dunia Dia dilahirkan Oleh Ibu Tanpa Seorang Bapak Kelahirannya Kekal Firman Allah Itu keluar Dari Wujud Allah Yaitu Sang Bapak Tanpa Ibu Karena Allah Itu tidak Beranak Dan tidak Diperanakan Secara Fisik Jadi Anak Allah Itu artinya Pewahyuan Diri Allah Melalui Firmannya Ketika Turun Ke Dunia Ayyul Lada Min Um Duna Ab Maka Dilahirkan Dari Ibu Tanpa Bapak Karena Apa Memang Yang Dikandung Mariam Itu Bukan Benih Manusia Bukan Anaknya Yusuf Tetapi Itu Adalah Benih Ilahi Yang Dimungkinkan Oleh Karena Roh Tuhan Akan Turun Atasmu Dan Kuasa Yang Maha Tinggi Akan Menaungi Engkau Sehingga Anak Yang Dilahirkan Disebut Anak Allah Seperti Itu Jadi Lahir Dari Roh Kudus Kemudian Lahir Dari Bapak Tanpa Ibu Menekankan Kelahiran Ilahi Sementara Lahir Dari Ibu Tanpa Bapak Menekankan Kesucian Yesus Yang ketika Dikandung Dari Perawan Mariam Itu Dari Kuasa Roh Kudus Tanpa Campur Tangan Seorang Laki-laki Nah Kemudian Baik Untuk Disampaikan Timotius Menekankan Yang Ditekankan Oleh Al-Quran Itu Adalah Kelahirannya Yang Kedua Kelahiran Dari Seorang Perawan Tanpa Laki-laki Sementara Kami Memahami Lebih Daripada Itu Itu Kan Kelahirannya Kedunia Sebagai Manusia Kelahiran Kekalnya Dari Wujud Allah Yang Islam Tidak Sampaikan Itu Ditekankan Dalam Injil Itu Dialog Yang Menurut Saya Luar Biasa Baik Itu Dari Rintisan Awal Yang Dilakukan Oleh John Damas Kosteodor Abu Kuro Abu Raithah Al-Tigriti Abdul Masih Al-Hindi Dan Kemudian Sekarang Timotius Al-Awal Nah Itu Yang Yang Bisa Kita Pelajari Dari Timotius Al-Awal Dalam Dialognya Dengan Patriak Al-Mak